Halo bro, balik lagi dengan gue Ripesta nih, ini gue mau kasih tahu caranya skin yang pada begini rambutnya gitu, jadi aneh ini namanya booknya blender ini kayak gini, jadi booknya itu gini, jadi skin ini dibuat di blender ya kan, terus nah ini skin gue yang buat, jadi ini skin gue dibuat di blender, nah ini gue pengen edit lagi gitu, skin ini misalkan ya, nah pas gue buka, ini rambutnya jadi begini, gitu, jadi gue pengen edit, nah pas dibuka di blendernya, itu jadi sih rambutnya begini, kayak gitu, ini karena face orientennya gitu, ini tuh sebelumnya rambut ini udah pernah di double, jadi kenapa rambut ini begini, ini karena sebelumnya tuh rambut ini pernah di double, makanya kalau misalnya sebelumnya belum pernah di double, itu nggak mungkin dia bentuknya begini, kayak gitu, ini masih cara fixnya begini ya kan, ini dia cara fix, sama lu ke blendernya dulu, ini kan udah kelihatan nih, ini kelihatannya dengan, nah lu lihat pakai face orienten, ini baru kelihatan, ini cara fixnya gimana, ini cara fixnya ini pertama, ini sebenernya gampang gitu, lu pertama klik satu aja dulu, salah satu aja dari rambut ya, terus pencet, select, kayak biasa, terus pencet, shift D, terus itu, kalau udah, L, T, N, split, jadi saling menutupi, ini kan kacamatanya juga nih ya, bisa sama kacamatanya juga, ini di split aja dulu, yang posisi begini, terus shift D, terus R, T, N, split, nah kalau udah, di, jumpa aja, di, save, nunggu, kalau nge-crash, atau nggak, ini kalau nggak nge-crash, jadi kalau nge-crash udah ada tutor kalian ya, kalau nge-crash aja, jangan lu lihat aja tutor kalian yang sebelumnya itu, cara ngatasin, nge-crash, nah ini coba kita tes di, nge-crash, ini felta yang tadi, nah, ini udah fix kan, jadi tutorialnya begitu caranya, cara ngatasin yang rambuti, pada hilang-hilang kayak gitu, ini cara tutorial cuma simple banget sih jadi kita perlu di fastdouble doang paling itu aja sih next lagi tutorial boleh komen lagi di kolom komentar nanti dibuat tutorialnya lagi oke Terima kasih yang